Intro Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang Bapak Sekda, Bapak Asisten, Kepala Dinas Berserta seluruh rombongan yang berhadir Bapak-bapak, Ibu-ibu Jama'ah, Masjid Masjid apa nama itu? Masjolah Tapi masjolah itu khutip jumatnya Persiapan InsyaAllah InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi saya dijemput oleh Pak Wali Kota Padang Pakai sepeda motor Ambo sangkut dakik Rupanya pahalanya banyak InsyaAllah Setiap tetes bensin itu akan dibalas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cuma masalahnya enggak lo bensin ambo Apalah dasar pemilihan musolah ini Begitu banyak masjid yang dilalui tadi Tak diberitahu kepada saya Tapi menjelang mulai ceramah tadi baru dibisikkan Ikulah yang banjir tu Pak Ustaz Mungkin ini hadiah Bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat Jamaah Fardus Subuh Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Man sholah subha fi jamaatin Siapa yang sholat subuh berjamaah Faka'annama sholal layla kullah Dapat pahala seperti sholat sepanjang malam Tak sanggup kita sholat sepanjang malam Dari isyak sampai subuh Kenapa tak dari maghrib Pak Ustaz Karena waktu tahajud itu dari isyak sampai subuh Kalau ada orang pulang jaga malam jam 1, jam 2 malam Kemudian dia sholat tahajud Tidak sah sholat tahajudnya Karena dia belum sholat isyak Sholat isyak dulu baru sholat tahajud Tak ada orang sanggup zaman sekarang sholat tahajud Dari habis isyak Sampai subuh Tapi orang yang sholat subuh berjamaah Insya Allah dapat pahala sholat sepanjang malam Maka kita biasakan anak-anak kita ini Sholat subuh berjamaah Alhamdulillah Jamaah musyallah kita Pandang ke kanan Ada anak ketek Anak kecil Pandang ke kiri Ada juga anak kecil Pandang ke depan Ada anak kecil Inilah sikal bakal Jadi khotib Jumat kita nanti Sebelum mereka dewasa Ini persiapan aja dulu Sholat subuhnya ada Sholat zuhurnya ada Sholat asarnya ada Sholat maghribnya ada Sholat isyaknya ada Tapi tak ada sholat Jumat Sholat Jumat Maka disebut dengan Masjid Masjid saja Tapi kalau ada sholat Jumatnya Disebut dengan Masjid Jami' Jami' Diambil dari Jim, Mim, Ain Jami' Artinya Masjid yang ada Sholat Jumatnya Itulah maka ada Istilah Masjid Sajo Dan Masjid Masjid Jami' Jadi dalam fikir sebenarnya Dua saja istilahnya Kalau ada sholat lima waktu Tak ada sholat Jumat Masjid Kalau ada sholat Jumatnya Masjid Jami' Tapi kemudian Istilah itu Berkembang Ditampil awak Sampil ada limu Masjid Jami' Masjid Gadang Masjid Raya Masjid Agung Surau Langgar Musollah Tujuh Maka sebenarnya Kalau tidak ada sholat Jumatnya Maka tetap Sholat Tahyiatal Masjid Karena namanya masjid Saya tidak ingin Merubah istilah ini Kalau istilahnya Musollah Silakanlah pakai istilah Musollah Kalau pakai istilah Surau Silakanlah pakai istilah Surau Tapi kalau masuk ke dalam Tetap sholat sunat Tahyiatal Masjid Jangan perlu usolli Sunatan Tahyiatal Surau Tetap tahyiatal Masjid Karena ada sholat Lima waktu Berjamaah Lalu kemudian Kalau dia sudah Ada sholat Jumatnya Maka Dia tetap Masjid Dan sholat sunat Tahyiatal Masjid Ketika berkumpul Umat Islam ramai Siapalah yang menjadi Imam diantara kita Maka dalam kitab Al-fiqhul islami Wa adilatu Nama pengarangnya Syekh Doktor Wahbah Az-Zuhaybin Fikih Islam lengkap Sebelas jilid Kalau berkumpul Semua umat Islam Maka yang diangkat Menjadi imam Adalah Ulil Amri Jadi Kalau satu kota Padang berkumpul Siapalah yang jadi imam Yang jadi imam Pak Wali Kota Itu maka Pak Wali Tadi maju ke depan Kalau Wali kotanya Tak sanggup Jadi imam Ikau Kota Padang Alhamdulillah Wali kotanya Sanggup jadi imam Ada beberapa Kota lain Tak sanggup jadi imam Bertolak-tolakan Dia sama Wakil Wali Kota Semua sekda Semua kepala dinas Kepala badan Kepala kantor Maka diangkatlah imam tetap Itu yang disebut dengan Imam Ratib Maka di Masjidil Haram Tidak maju Raja Salman Bin Abdul Aziz Menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz Menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz Belum pernah saya mendengar Raja Salman maju jadi imam Tapi diangkat imam ratib Imam ratib itu Imam tetap Itulah dia Sheikh Abdul Rahman Sudes Sheikh Su'ud Ashurem Di Madinah ada Sheikh Macam-macam Ini semua adalah Imam yang diangkat Selama ada Imam yang diangkat Maka tidak boleh Siapapun tamu Yang datang menjadi imam Walaupun titelnya Sepanjang pepan tulis Walaupun sorbannya Sebesar Sebesar Bantraktor Datangnya Berceramah Kemusola Majunya jadi imam Berarti dia Tidak mengerti Fikih Karena yang paling layak Adalah Imam ratib Imam yang diangkat Kalau di Mesir Imam itu Diangkat oleh Majlis A'la Lishu'un Al-Islamiyah Majlis tinggi Menteri Urusan Agama Islam Ada namanya Wazir Awqaf Menteri Urusan Wakaf Di Mesir tidak namanya Menteri Agama Tapi Menteri Urusan Wakaf Tanah-tanah Wakaf Dikelola dengan baik Hasilnya disalurkan ke Masjid Ke Al-Azhar Orang mendapatkan Biasiswa Gratis S1 S2 S3 Da'i-da'i Rumah Sakit Ini semua Diatur oleh Menteri Wakaf Lalu kemudian Begitulah Masyarakat Berjalan Masjid Makmur Masya Allah Musola kita Makmur Levelnya ini Udah level Masjid Tapi karena Jamaahnya rendah hati Tetap dia Musola Walaupun Mimbarnya sudah siap Jamaah yang dimuliakan Allah SWT Lalu kemudian Dalam Islam Imam kecil Imam kecil Maksudnya Imam di masjid Cikal bakal Menjadi imam besar Imam kecil dulu Baru menjadi imam besar Itu yang terjadi Pada pengangkatan Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhu Meninggal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hari Senin Nabi tidak menentukan Siapa penggantinya Seandainya dipakai Sistem monarki Monarki itu Kerajaan Kalau ayahnya Meninggal Naik anaknya Walaupun Anaknya itu Bodoh Walaupun Anaknya itu Perempuan Walaupun Anaknya itu Masih kecil Kalau pakai Sistem monarki Tetap naik Anaknya Kebetulan Waktu itu Ada kerajaan Persia Kerajaan di dunia ini Yang besar dua Satu Kerajaan Romawi Itulah dia yang ada Di Itali Eropa Blok Barat Yang satu lagi Kerajaan di timur Namanya Persia Raja Romawi Gelarnya Kaisar Yang paling terkenar Julius Kaisar Sedangkan Raja Persia Gelarnya Kisra Meninggal Kisra Digantikan oleh Anaknya Perempuan Nama anaknya Buran Lalu apa Kata Nabi Sampai berita Bahwa Raja ini Mati Digantikan Anak Perempuan Yang tak Punya Keahlian Di bidang Politik Kepemimpinan Tapi Karena pakai Sistem monarki Meninggal Bapaknya Otomatis Dilantik Anaknya Anaknya itu Perempuan Namanya Buram Lalu Kemudian Muncullah Hadis Nabi Apa kata Nabi Tidak Tidak Akan Beruntung Suatu Kaum Kalau Mereka Mengangkat Pemimpin Mereka Perempuan Itu hadis Itu ada Kronologisnya Ini hadis Ini kalau Dipotong Nanti Calon-calon Anggota Legislatif Yang perempuan Bisa Tersudut Dengan hadis Ini Jangan Pilih Pemimpin Perempuan Karena Kronologisnya Adalah Mau Dilantik Anak Kecil Yang Tak Punya Keahlian Kata Nabi Tak Akan Beruntung Persia Kalau Mereka Mengangkat Calon Pemimpin Seorang Anak Perempuan Yang Tak Tahu Apa Apa Lalu Kemudian Sistem Yang Kedua Adalah Itulah Yang Dikenal Dengan Demokrasi Demokrasi Artinya Semua Orang Punya Hak Untuk Memilih KTP Dia Berhak Untuk Memilih Kamu Punya KTP Punya Milih Kenapa Belum Punya KTP Belum Vaksin Apik Vaksin Pas Mau Vaksin Saya Mau Vaksin Pak Punya KTP Belum Urus KTP Halam Halam Gilo Siapa Saja Yang Punya KTP Umur 18 Tahun Berhak Untuk Memilih Lu Ber Langsung Umum Bebas Rahasia Masuk Kota Maka Dalam Demokrasi Tak Ada Beda Suara Profesor Doktor Dengan Suara Tukang Penggali Parit Mohon Maaf Penggali Parit Jangan Tersinggung Ini Bukan Masalah Status Sosial Tapi Ini Masalah Kualitas Pemikiran Tentulah Tak Sama Antara Guru Busar Yang Ada Di Universitas Berpikir Maka Jalan Yang Paling Tengah Itu Jalan Islam Islam Tidak Menganut Monarki Maka Anaknya Otomatis Jadi Raja Meninggal Raja Tadi Malam Lahir Anaknya Subuh Kita Buka Biji Matonya Langsung Jadi Raja Tidak Adil Dalam Demokrasi Siapa Saja Punya Suatu Suara Ketua Majlis Ulama Indonesia Belajar Di Makkah 20 Tahun Sama Suaranya Kalau Bahasa Kampung One Man One Four Yang Adil Ajaran Islam Bermusawarah Mereka Untuk Menetapkan Pemimpin Mereka Itulah Maka Bermusawarah Sahabat Sahabat Nabi Di Satu Tempat Namanya Sakifah Bani Sa'idah Kalau Kita Sampai Di Kota Madinah Ini Masjid Nabawi Menghadap Kita Ke Qiblat Di Sebelah Kanan Masjid Nabawi Ada Satu Petak Taman Cantik Kebun Kebun Hijau Tidak Dibangun Hotel Maka Itulah Tempat Musawarah Sahabat Nabi Untuk Memilih Siapa Pemimpin Kota Madinah Menggantikan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Karena Kalau Dipakai Sistem Monarki Pastilah Yang Menggantikan Itu Fatimah Karena Anak Nabi Anak Kesayangan Nabi Atau Kalau Tidak Fatimah Pastilah Menantu Nabi Sayyidina Ali Tapi Nabi Tak ada Meninggalkan Apa-apa Maka Sahabat Bermusawarah Lalu Kemudian Pada Musawarah Itu Mereka Ingin Mengangkat Umar Bin Khattab Menjadi Pemimpin Anak Muda Gagah Perkasa Tak ada Orang Berani Membaca Al-Quran Sebelum Umar Bin Khattab Masuk Islam Dulu Mereka Kalau Baca Quran Tak Berbunyi Takut Ditangkap Abu Jahal Abu Lahab Lalu Umar Bin Khattab Masuk Islam Ketika Umar Bin Khattab Masuk Islam Barulah Orang Berani Baca Quran Kuat A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Rahman Rahim Kenapa Orang Berani Baca Quran Sesudah Umar Bin Khattab Masuk Islam Karena Umar Bin Khattab Juara Gulat Bertahan Tiap Tahun Sudah Menang Juara Gulat Masuk Islam Tak Akan Ada Orang Berani Mengganggu Orang Islam Itulah Pentingnya Preman Diajak Ke masjid Supaya Orang Tidak Mengganggu Orang Namai Masjid Maka Umar Bin Khattab Menjadi Simbol Kekuatan Menjadi Simbol Keperkasaan Gagak Gagak Bertenaga Anak Muda Dihormati Maka Setuju Kalau Umar Diangkat Menjadi Pemimpin Kota Madinah Tapi Kemudian Umar Merasa Dirinya Tak Layak Yang Layak Untuk Menjadi Pemimpin Kota Madinah Umat Islam Adalah Abu Bakar Sedih Mengapa Abu Bakar Karena Abu Bakar Menggantikan Nabi Jadi Imam Solat Ketika Nabi Sedang Sakit Nabi Tak ada Mengatakan Nanti Kalau aku Mau Tinggal Dunia Menggantikan Aku Menjadi Pemimpin Adalah Abu Bakar Tak ada Kenapa Nabi Tidak Berpesan Demikian Supaya Tidak Menimbulkan Fitnah Seandainya Nabi Mengatakan Pemimpin Nanti Setelah Aku Meninggal Adalah Abu Bakar Orang Akan Berkata Iyalah Abu Bakar Kan Mertuanya Seandainya Nabi Mengatakan Sesudah Aku Meninggal Nanti Menjadi Pemimpin Adalah Ali Apa Kata Orang Iyalah Ali Kan Sepupunya Ali Kan Menantunya Suami Fatimah Islam Memutuskan Segala Perkara Dengan Musya Musyawarah Ajak Mereka 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 Itulah Yang Diamalkan Oleh Masyarakat Minangkabau Musyawarah Mufakat Barundiang Sesudah Sesudah Makan Karena Berunding Sesudah Makan Tidak Mungkin Orang Berunding Perutnya Lapar Cacian Ikui Berunding Berunding Sesudah Makan Sesudah Minum Dalam Keadaan Tenang Barulah Dia Mengeluarkan Ide Pendapatnya Bermusyawarah Mereka Siapa Yang Paling Layak Yang Paling Layak Adalah Abu Bakar Sedik Karena Waktu Nabi Sakit Nabi Meminta Abu Bakar Menjadi Imam Iko Mimbar Nabi Iko Mihrab Tempat Nabi Jadi Imam Rumah Nabi Di Sabalah Kiri Abu Bakar Jadi Imam Ketika Abu Bakar Menjadi Imam Kelua Nabi Dari Kamarnya Pintu Kamar Nabi Langsung Masuk Masjid Nabawi Ketika Abu Bakar Jadi Imam Nabi Sakit Tiba-tiba Waktu Sedang Sholat Itu Kelua Nabi Dari Kamarnya Ingin Ikut Sholat Lalu Kemudian Sahabat Yang Jadi Makmum Itu Memukul Tangan Ingin Mengasih Tahu Abu Bakar Bahwa Nabi Timu Kan Tidak Tidak Mungkin Abu Bakar Nabi Tiba Itu Menunjukkan Bahwa Sahabat Nabi Yang Sholat Itu Matanya Terbuka Apa itu Tutup Terbuka Karena Kalau Tutup Tidak Tau Tiba 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 Dibuko Eh Pak Wan Jadi Sholat Itu Mata Terbuka Orang Yang Sholat Itu Bukan Berarti Dia Hilang Ingatan Lupa Naik Ke Sidratul Muntaha Orang Sholat Itu Dalam Keadaan Sadar Apa Yang Terjadi Di Sekitarnya Kadang Ada Orang Sholat Ambo Ya Kalau Sudah Sholat Itu Hilang Satu Berarti Wah Ini Culi Antu Sholat Dalam Keadaan Sadar Sholat Dalam Keadaan Ingat Sholat Dalam Keadaan Khusuk Khusuk Tidak Menghilangkan Maka Yang Paling Khusuk Sholat Itu Adalah Sahabat Nabi Dan Sahabat Nabi Sadar Bahwa Abu Bakar Jadi Imam Datang Nabi Ingin Sholat Bersama Mereka Apa Pelajaran Dari Sini Banyak Pelajaran Tapi Pelajaran Yang Paling Penting Adalah Sesakit Sakitnya Nabi Dia Paksakan Untuk Datang Sholat Ber Berjamaat Sampai ketika Nabi Tak lagi Bisa Berjalan Dia Bukakan Jendela Sahabat Semuanya Menengok Mungkin Nabi Akan Datang Sholat Habis itu Nabi Menutup Tirai Penutup Jendela Nabi Mempersilahkan Mereka Sholat Nabi Pingsan Ketika Nabi Pingsan Disiram Dengan Air Dalam Kirbah Kirbah Itu kulit Kambing Yang Disi Air Disiramkan Ke Wajah Nabi Isiramkan Ke Wajah Nabi Terbangun Nabi Terjaga Nabi Apa Kata Nabi Sholat Berjamaah Nabi ketika Pingsan Sadar Apa yang Permintaannya Sholat Berjamaah Cuba Wawa Pingsan Tiga Wadi Sadar Katupe Gule Pak Apa Yang Paling Nikmat Terasa Itulah Permintaan Pertama Kalau kita Sadar Dari Pingsan Dan Yang Paling Nikmat Bagi Nabi Adalah Sholat Ber Sholat Berjamaah Alhamdulillah Padahal Yang Sholat Berjamaah Yang Wajib Laki Laki Tapi Di Musolah Kita Malah Amak Amak Pun Datang Sholat Berjamaah Perempuan Sholat Di rumah Tapi Kalau Tidak Menimbulkan Fitnah Maka Dia Datang Baik Di Palestina Tak Boleh Perempuan Sholat Berjamaah Karena Takut Ditangkap Tentara Israel Tapi Di Padang Tentara Israel Yang Menunggu Di Luar Tidak Aman Maka Silahkan Datang Sholat Berjamaah Dengan Syarat Dan Ketentuan Berlaku Jangan Sholat Berjamaah Tapi Dari rumah Ke Surau Pakai Celana Sempit Banyak Laki Laki Masuk Parit Jangan Sholat Berjamaah Tapi Memakai Parfum Yang Terlampau Harum Semerba Sampai Sampai Hilang Ayat Imam Jangan Sholat Berjamaah Pakai Lipstick Dua Inci Pakai Makeup Tetap Menutup Aurat Menjaga Syarat Syarat Menjaga Adab Adab Jangan Sholat Berjamaah Ada Kawan Ambo Ustaz Dia Termasuk Yang setuju Perempuan Sholat Berjamaah Tapi Tiba-tiba Suatu Harinya Menelpon Ambo Patutlah Perempuan Lebih Baik Solat Di rumah Mengapa Itu Ustaz Ambo Tadi Masajik Hampir Ambo Pingsan Ambo Masuk Masajik Orang Tiba-tiba Orang Dari Sebalah Maka Masjid Masuk Masjid Berzikir Masuk Masjid Baca Quran Masuk Masjid Diam Karena Mendapatkan Pahala Etikab Ustaz Soman Kenapa Tadi Tidak Diam Dan Etikab Ambo Talam Bapak Ibu Hadirin Jamaah Fartus Subuh Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Dalam Islam Pemimpin Diangkat Berdasarkan Imam Solat Berjamaah Kalau inilah Dipakai Di Republik Indonesia Untuk Mengangkat RT RW Kades Kadus Lurah Camat Bupati Wali Kota Gubernur Presiden DPR DPRD DPR RI DPD Yang mau Diangkat Menjadi Pemimpin Musti Lulus Dari Seleksi Imam Di Surau Masing-masing Mantap Apakah Mantap Mantap Ini mesti Diusulkan Ke KPU Maka Orang Masjid Akan Memimpin Memilih Orang-orang Yang Solat Berjamaah Karena Dalam Dunia Demokrasi Siapa Yang Paling Banyak Pemilihnya Dialah Yang Menang Orang Mabuk Takkan Mungkin Memilih Orang Solat Pemabuk Pasti Akan Memilih Sesama Pemabuk Maka Naiklah Pemimpin Pemabuk Karena Yang memilih Orang Sakau Betul Tapi kalau Orang Solat Orang Surau Orang Musola Orang Masjid Dia akan Memilih Sesama Orang Masjid Kenapa Pilih Zelaikoh Maka Geng Geng Awang Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Jangan Bicara Masalah Kepemimpinan Di Masjid Di Masjid Cikal Bakal Kepemimpinan Kalau Masjid 100 100 Masjid Andai Kita Patok 100 Masjid Di Masjid Itu Ada 100 Jamaah Maka 100 Kali 100 Berapa Sudah Ada 10 Ribu Orang Yang 10 Ribu Orang Itu Punya Istri Punya Suami Punya Menantu Punya Anak Punya Cucu Maka 10 Ribu Menjadi 20 Ribu Menjadi 30 Ribu Menjadi 40 Ribu Bercabang Cabang Dari Satu Kepala Rumah Tangga Istrinya Juga Ke Masjid Anaknya Ke Masjid Cucunya Ke Masjid Menantunya Sebenarnya Tak Suka Ke Masjid Tapi Karena Dia Tinggal Sendirian Di rumah Takut Ikut Masyarakat Mengikut Orang Banyak Kalau Sudah Orang Ramai Ke Masjid Maka Insya Allah Tapi Masjid Tidak Hanya Sekedar Tempat Ibadah Masjid Tempat Menuntut Ilmu Subuh Habis Solat Pulang Zuhur Habis Solat Pulang Ashar Habis Solat Pulang Maghrib Habis Solat Pulang Dari Maghrib Ke Isyak Jangan Pulang Ke Rumah Pengajian Saya Selalu Mengusulkan Jangan Buat Pengajian Habis Isyak Banyak Orang Bapak Bapak Ibu Hadir Hadir Pengajian Kita Setelah Isyak Nanti Saya Kalau Ngisi Pengajian Mintanya Setelah Maghrib Kenapa Ustaz Tak Mau Setelah Isyak Karena Kalau Dibuat Setelah Isyak Ustaz Sampai Jamaah Belum Datang Terduduk Ustaz Jamaah Sekalian Ustaz Kita Sudah Datang Harap Kita Kemusid Tapi Kalau Dibuat Maghrib Jamaah Insyaallah Berjamaah Dua Kali Solat Maghrib Berjamaah Maghrib Ke Isyak 45 Menit Pengajian Tak Panjang Panjang Habis Maghrib Berjamaah Isyak Berjamaah Anak Anak Laki Laki Perempuan Ikut Tetap Di Dalam Tapi Kalau Dibuat Pausat Dari Maghrib Ke Isyak Anak Anak Tak Bisa Mengaji Dibuat Pengajian Tiga Malam Malam Jumat Malam Sabtu Malam Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Maghrib Mengaji Dari Maghrib Ke Isyak TV Mati Telefon Mati Laptop Mati Semua Mati Yang Hidup Orangnya Sekarang Apa yang Terjadi Orangnya Pun Tidak Hidup Orangnya Hidup Pausat Hidup Itu Bukan Berarti Dia Berjalan Berkata Berbicara Hidup Itu Artinya Mengingat Allah Begitu Dalam Hadis Masalul Lazi Yazkurullah Wallazila Yazkurullah Kamasalil Hayy Walmayit Perumpamaan Orang Yang Mengingat Allah Dengan Orang Yang Melalaikan Allah Seperti Orang Hidup Dan Orang Mati Siapakah Orang Yang Hidup Orang Yang Mengingat Allah Kalau Ibu Punya Suami Suami Ibu Berzikir Mengingat Allah Berarti Suami Ibu Hidup Tapi Kalau Suami Ibu Tak Solat Tak Bzikir Tak Baca Quran Tak Mengingat Allah Berarti Selama Ini Ibu Menikah Dengan Zombie Kalau Bapak Punya Istri Ikut Pengajian Baca Quran Solat Berjamaah Berarti Istri Bapak Hidup Tapi Kalau Istri Bapak Tidak Solat Tidak Berzikir Tidak Berjamaah Tidak Baca Quran Berarti Selama Ini Istri Bapak Adalah Mak Lampir Jangan Heran Kalau Anaknya Jadi Tuyul Hantu Masyarakat Yang Mengingat Allah Yang Berzikir Kepada Allah Yang Takut Kepada Allah Itulah Yang Disebut Dengan Masyarakat Hidup Kau Tidak Bisa Membuat Orang Mati Bisa Mendengar Yang Mati Yang Mana Bukan Mati Yang Dikuburan Itu Yang Dikuburan Itu Bisa Mendengar Apa Tidak Bapak Ibu Bisa Kalau Orang Mati Dikuburan Tak Bisa Mendengar Untuk Apa Kita Diajarkan Ucapan Salam Lewat Dikubur Lewat Dikubur Mengucapkan Salam Assalamualaikum Ya Aladiyar Minal Muminin Wa Inna Insyaallah Bikum La'ikun Yara'am Allah Mustaqimin Al Musta'akhirin Lewat Kubur Mengucapkan Salam Itu Menunjukkan Orang Yang Dikubur Bisa Mendengar Mana Dalilnya Hadis Orang Dikubur Bisa Mendengar Orang Dimasukkan Kelihang Lahat Dia Mendengar Suara Gesekan Sandal Orang Yang Meninggalkannya Kalau Kita Tinggalkan Kubur Itu Pulang Kita Kerumah Anak Menantu Sahabat Kerabat Tetangga Yang Pulang Kerumah Mengantar Jenazah Jenazah Itu Mendengar Suara Gesekan Sendalnya Bayangkan Kita Di kamar Sendirian Gelap Mati Lampu Kita Dengar Suara Gesekan Sendal Orang Jauh Meninggalkan Kita Begitulah Sunyinya Di Yang Lahat Siapa Yang Menemani Kita Di Alam Kubur Satu Sedekah Baca Quran Zikir Solat Berjamaah Berbentuk Wujud Makhluk Yang Akan Menemani Kita Di Liang Lahat Liang Kubur Apa Kata Dia Aku Adalah Amal Mu Kalau Amalnya Baik Solatnya Khusuk Zikir Banyak Salawatnya Bagus Sedekah Melimpah Ruah Akulah Amal Mu Yang Baik Bentuk Nya Baik Tapi Kalau Dia Mabuk Berzina Minum Khamar Membicarakan Aib Orang Lain Berbentuk Makhluk Yang Jahat Yang Buruk Yang Jelek Yang Menakutkan Siapa Engkau Akulah Perbuatan Mu Yang Dulu Apa Kau Tak Ingat Dengan Aku Maka Semuanya Akan Kita Jadikan Sebagai Sahabat Yarji Usnani Yang Menemani Orang Sampai Kelih Lahat Ada Tiga Yarji Usnani Yang Dua Pulang Kerumah Yang Pulang Kerumah Ahlu Keluarganya Kalau Suami Meninggal Istrinya Ikut Mengantar Kalau Suami Ibu Meninggal Ibu Ikut Apa Tidak Mengantar Ikut Mau Masuk Kedalam Dengar Tidak Jadi Kalau Ada Ibu Ibu Yang Menangis Di Liang Lahat Di Liang Kubur Pernah Mungkin Bapak Ibu Melihat Orang Mengantar Jenazah Lalu Kemudian Istrinya Menangis Udah Banyak Orang Melarang Banyak Buya Buya Usan Usan Melarang Jangan 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 Istrinya Mau Masuk Kedalam Jangan Kalau Saya Biarkan Aja Tak Akan Masuk Dia Cuma Besan Diwara Aja Tidak Ada Orang Mau Ikut Orang Mati Yang Mau Ikut Cuma Satu Sempat Sempatkan Melangkahkan Kaki Ke Masjid Sempat Sempatkan Menyapu Mengusap Kepala Anak Yatim Sempat Sempatkan Berzakat Berimfa Bersodakoh Sempat Sempatkan Mewakafkan Tanah Untuk Sempat Sempatkan Menolong Anak Yatim Fakir Miskin Karena Sampai Masanya Nanti Kita Mau Tapi Tak Sempat Sekarang Masanya Sempat Tapi Tak Mau Sampai Masanya Nanti Mau Tapi Tak Sempat Suara Azan Sayup Masuk Ke Telinga Di Ruang ICU Rumah Sakit Umum Aya Ala Salah Mau Ke Masjid Tapi Tak Mampu Kaki Terbaring Kena Penyakit Apa COVID 22 COVID Sudah Sudah Lewat Sudah Bermutasi Bermutasinya Apa Berkembang Lebih canggih Dari sebelumnya Ambo Kau Bodoh Dalam Masalah Tirus Jadi Ambo Tanya Ke Dokter Pak Dokter Kenapa Orang Sudah Vaksin Dua Kali Tetap Kena COVID Karena COVID Bermutasi Pak Ustaz Mutasi Itu Apa Payah Lo Njalihkan Ke Profesor Berkembang Lebih Dari Yang Terpikirkan Manusia Dulu Orang Cukup Dengan Cuci Tangan Pakai Masker Insya Allah Selamat Kenapa Karena COVID Tidak Masuk Katalingo COVID Hanya Masuk Kemulut Dan Kehidung Itu Maka Dua Kau Nanti Tutri Bayangkan Kalau Bermutasi Masuk Katalingo Ternyata Air Liur Yang Keluar Dari Mulut Orang Terkena COVID Lalu Kemudian Bisa Bertahan Selama 20 Menit Dia Di Udara Mutasi Terakhir Bisa Dia Bertahan Di Udara Selama 20 Menit Mencari Mana Mulut Yang Terbuka Nampaknya Amazon Tanpa Harus Berbicara Walaupun Orang Bicara Sudah Pergi Makanya Sesudah Hambopayi Asam Prat Jadi jangan Kini Sakit Tiampok Bapak 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 Artinya Apa Selalu Ada Berkembang Berkembang Terus Virus Berkembang Tapi Kenapa Hati Kita Tidak Berkembang Tidak Semakin Kuat Melemah Karena Dua Sebab Yang Pertama Godaan Setan Yang Kedua Sifat Hawa Sifat Hawa Napsu Dari Dalam Diri Sendiri Tapi Sifat Hawa Napsu Dengan Godaan Setan Seperti Api Di Lalang Yang Kering Ada Lalang Kering Bekas Memanen Padi Lelubut Tumpuk Jerami Tidak Akan Mungkin Terbakar Kalau Tidak Ada Api Tapi Kalau Ada Api Di Dalam Setan Datang Mengipas Mulai Balik Setan Mengipas Setengah Mati Kalau Tidak Ada Bibin Api Tidak Akan Terbakar Jadi Kalau Hitung Salah Yang Salah Itu Setan Atau Diri Kita Diri Kita Jadi Setan Tidak Terlalu Salah Jadi Kita Kalau Terlalu Banyak Menyalahkan Setan Sikit Salah Setan Nanti Muncul Komisi Perlindungan Setan Saking Terlalu Sering Setan Disalahkan Suaminya Selingkuh Setan Juga Salah Kalau Boleh Setan Itu Berbicara Di halayak umum Kecil Setan Ambon Tidak Salah Suami Angkunan Gatal Bapak Ibu Yang Melihatkan Allah Subhanallah Setan Hanya Bisa Menggoda Manusia Ibarat Api Yang Sudah Mulai Ada Nyalanya Setan Hanya Meniup Mengembus Mengipas Membesarkan Makanya Ketika Ada Bibin Api Cepat Cepat Dipadamkan Dengan Istighfar Begitu Teringat Macam Macam Astaghfirullah Pernah Tak Bapak Ibu Berjumpa Orang Tiba-tiba Tak ada Angin Tak ada Hujan Tiba-tiba Astaghfirullah Tak ingat Apa Tak ingat Pacar Lama Istighfar Walladzina Iza Fa'lu Fa'khishatan Kalau Terlintas Dalam Hatinya Dosa Maksiat Langsung Dia Fastagfirullah Mengucapkan Istighfar Sependek Pendek Astagfirullah Agak panjang Astaghfirullah Al-Azim Lebih panjang Astaghfirullah Al-Azim Paling panjang Allahumma Anta Rabbila Ilha Ilha Anta Qalaqtani Wa Ana Ambuluka Wa Ana Ala Ahdika Wa Adika Masat Atu Abu Laka Bini Matika Aliyah Abu Bidham Fafirli Fainnaku Layafir Dhanub Ila Anta Namanya Sayyidul Istighfar Induk Dari segala Istighfar Dibaca pagi Dijago Allah Sampai sore Dibaca sore Dijaga Allah Sampai malam Dibaca Tengah malam Dijaga Allah Benteng Kalau kita punya Kerajaan Kerajaan Pagaruyung Dibangun Benteng Untuk menjaga Jangan sampai Musuh datang Benteng Kita adalah Zikir Itulah maka Subhanallah Zikir Alhamdulillah Zikir Allah Akbar Zikir Istighfar Zikir Solawat Zikir Tapi Zikir Yang paling Abdol Adalah Abdol Zikri Fa'lam Anahu La Ilaha Ada saatnya Zikir Pelan Dalam hati Ada saatnya Zikir Kuat Kapan Zikir Kuat Tengok Situasi Iza Quri'al Qur'an Kalau ada orang Baca Qur'an Fa'istami'u Lahu Dengarkan Baik-baik Wa'ansituhu Diab La'an Lakum Tur'amun Acara Menyambut Bulan Suci Ramadhan Pembacaan Kitab Suci Al-Quran Yang akan Dibacakan Oleh Kori Kota Padang Juara Musabakah Tilwati Al-Quran Wa'udzubillahimina Sayyutani Rajim Bismillahirrahmanirrahim Tiba-tiba ada orang disurut La ilaha Illallah Apa Pajago Orang baca Kur'an Dengarlah Baik-baik Tapi ada masanya Orang berzikir Kuat Kapan berzikir Kuat Membacakan Zikir Ruqiyah Orang yang Kerasukan Setan Diganggu Jin Membacakan Zikir Untuk orang Yang diganggu Jin Tak bisa Pelan-pelan Tak bisa Allahu La ilaha Illahu Al-hayul Mesti kuat Kuat Karena kalau pelan Kata setan Kok pelan kali Kok belum Makannya Makanya Azan itu Dicari orang Yang suaranya Paling kuat Paling melengkik Dalam rangka Menyambut Satu muharam Jangan Cuman ceramah Jangan Cuman Tau sia Adakan Lomba Azan Lomba Azan Satu kota Padang Untuk Surau Langgar Musallah Yang juara Akan diberangkatkan Umroh Setuju Bapak Ibu Setuju Anaknya Tak setuju Tahu Dia takkan Berangkat Allahu Akbar Allahu Akbar Suara Yang paling Melengkik Suara Anak Muda Insyaallah Pejabat Pejabat Kalau pensiun Kalau meninggal Ada Penggantinya Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Kantor Belum Sampai Masanya Ada Penggantinya Tapi Muazzin Imam Khotib Bilal Berapa Banyak Jenazah Tak Dimandikan Begitu Dibuka Masih Pakai Kaos Oblong Kenapa Karena Yang Memandikan Tak Sanggup Saking Banyaknya Orang Mati Meninggal Dunia Ini Kejadian Yang Saya Ceritakan Ini Fakta Fakta Hak 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 Kebenaran Nyata Bapak Ibu Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Kita Bangun Generasi Ini Di Masjid Mencari Pemimpin Di Masjid Mendidik Anak Muda Di Masjid Pengajian Pengajian Tabrik Akbar Di Masjid Sekarang Tak Bisa Lagi Pengajian Karena Covid Mesti Protokol Kesehatan Menjaga Jarak Cuci Tangan Dan Lain Sebagainya Hand Sanitizer Pakai Masker Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Kita Membuat Majlis Majlis Kecil Penyelenggaraan Jenazah Anak Anak Ini Bagaimana Menanamkan Sayang Kepada Bapak Ibu Anak Anak Ini Dianggapnya Ibu Ini Akan Hidup Terus Dianggapnya Bapak Tak Pernah Mati Padahal Sampai Masanya Malaikal Maut Datang Mencabut Nyawa Tak Mempan Kalau Cuma Nasihat Kau Baik Belajar Nanti Mak Mati Biar Aja Kau Mesti Baik Baik Nanti Ayah Kau Mati Kau Jadi Anak Yatip Tidak Apa Apa Kata Dia Tapi Dengan Mengajarkan Penyelenggaraan Jenazah Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Punya Anak Di Lingkungan Musola Kita Mari Kita Bawa Anak Anak Kita Ke Musola Hari Ahad Pagi Libur Sekolah Maka Kita Bawa Untuk Apa Penyelenggaraan Jenazah Diajarkan Dia Bagaimana Mulai Talqin Orang Yang Mau Mati Sakratul Maut Bisikkan Ketelinga Sebelah Kanan La Ilaha Illallah Jangan Sampai Kita Mau Mati Didup Tiktok Jangan Sampai Kita Mau Mati Diputarkannya Lagu Dangdut Mak Aku Dulu Kalau Mau Masak Lagu Dangdut Kesukaan Dia Ini Mau Sakratul Mau Dengarlah Mak Apa Yang Selalu Dia Dengar Apa Yang Selalu Dia Tengok Itulah Yang Akan Dia Berikan Kepada Kita Di Saat Akhir Kita Mau Menutup Mata Saat Nyawa Kita Keluar Mau Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Mana Kita Didik Ini Di Dalam Masjid Jadi Masjid Bukan Sekedar Tempat Ibadah Ritual Solat Semata Pendidikan Hari Ini Sekolah Tak Sanggup Buka Berapa Banyak Orang Tua Yang Sudah Meminta Tak Tahan Ingin Anak Anak Offline Tetap Buka Tapi Kana Menjaga Apalagi Sudah Level Empat Protokol Kesehatan Yang Mesti Ketat Tak Berani Kepala Sekolah Tak Berani Kepala Dinas Maka Pendidikan Non Formal Menjaga Anak Anak Masjid Menjadi Tempat Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Masanya Nanti Masjidnya Cantik Tapi Tidak Lagi Menebarkan Hidayah Alhamdulillah Saya Menduga Tadi Ini Kita Tidak Ada Informasi Karena Kalau Sampai Tahu Diberitakan Abdul Pulang Dari Padang Langsung Masuk Penjara Maka Tak Ada Informasi Datang Begitu Saja Tapi Masjid Allah Tabarakallah Jamaah Solat Subuh Penuh Artinya Apa Bahwa Kita Tetap Istiqamah Solat Berjamaah Karena Sampai Masanya Nanti Keinginan Luar Biasa Orang Orang Mati Itu Bapak Ibu Kalau Ditanya Allah Subhanahu Hai Jenazah Hai Mayan Hai Orang Mati Kalau Kukasih Kau Hidup Semenit Sedetik Kau Mau Apa Apa Kata Orang Mati Kasilah Aku Waktu Walau Sekejap Sebentar Saja Ya Allah Kalau Kukasih Kau Hidup Sebentar Kau Mau Apa Apa Kata Orang Mati Aku Mau Bersedekah Aku Ingin Jadi Orang Yang So Soleh Bukan Soleh Orang Mati Itu Ingin Soleh Yang Selama Ini Dia Tidak Pernah Mau Ke Masjid Yang Selama Ini Kerja Mulutnya Membicarakan Aib Orang Lain Yang Selama Ini Matanya Melihat Yang Tak Diridai Allah Yang Selama Ini Kakinya Tak Pernah Dipakai Untuk Melangkah Ke Rumah Allah Ternyata Sesudah Mati Apa Kata Dia Aku Ingin Menjadi Orang Soleh Aku Ingin Jadi Orang Soleh Itulah Maka Ibu Ibu Yang Mengandung Anak Doanya Selalu Rabbi Habli Minah Jadikan Anakku Soleh Belum Pernah Saya Dengar Ibu Ibu Hamil Doanya Ya Allah Jadikanlah Anakku S3 Di Jepang Itu Nanti Yang Pertama Kali Ingin Anak Soleh Waktu Anak Lahir Si Bapak Ingin Anaknya Soleh Maka Yang Dibisik Bisikannya Ketelinga Si Anak Bisikannya Adalah Tiada Tuhan Selain Allah Jadi Apapun Kau Nanti Jadi General Jadi Penguasa Jadi Orang Kaya Jadi Orang Terkenal Kau Tetap Menyembah La Ilaha Ilallah Saat Lahir Dibisikkan La Ilaha Ilallah Saat Mati Pun Dibisikkan Ibu Ibu Kalau Suami Ibu Nanti Sakratul Maut Bisikkan La Ilaha Ilallah Jangan Bisikkan Dimas Surat Tanah Kenapa Ibu Yang Dimuliakan Allah Hari Ini Bapak Ibu Boleh Tersenyum Hari Ini Bapak Ibu Boleh Ketawa Tapi Fakta Nyata Akan Terjadi Di Akhir Usia Kita Dua Gendang Kalau Kita Kita Yang Membisikkan Kita Yang Dibisikkan Ada Masanya Nanti Kita Membisikkan Ketelinga Orang La Ilaha Ilallah Dibisikkan Tapi Kalau Sakitnya Sudah Nampak Tanda-tanda Mati Jangan Mentang-mentang Ceramah Subuh Ini Tentang Mati Sore Nanti Bapak Demam Demam Sikit Alun Sedara Yang Dimuliakan Allah S.W.T Hidup Pasti Berakhir Macam Tanaman Tumbuh Bertunas Bercabang Berbatang Berputih Berbunga Berbuah Layu Kering Mati Muda Ganteng Cantik Kaya Berkuasa Terkenal Tua Ompong Peot Top Mati Selesai Tinggal Kenangan Semata Tapi ada Orang Yang tak Mati Siapa Dia Orang Yang punya Peninggalan Peninggalan Buya Hamka Tak Pernah Mati Haji Abdul Malik Karim Amrullah Sampai hari ini Anak-anak muda Masih menonton Filmnya Apa filmnya Film Zainuddin Meneteskan Air Mata Mengenang Hayati Judulnya Tenggelamnya Kapal Pandanui Sampai hari ini Orang masih membaca Taksirnya Apa nama Taksirnya Taksir Al-Azhar Buya Hamka Maka Maka kalau ada Anak-anak Bapak Ibu Yang punya Bakat Menulis Novel Menulislah Menulislah Supaya orang Di masa akan Datang Tahu Bahwa kau Pernah hidup Di masa Ladi Cara Mau kekal Abadi Menulis Yang tak Punya Bakat Menulis Bangun Masjid Yang tak Punya Bakat Bangun Masjid Bangun Pesantren Inyak Canduam Seksul Sulaiman Ar-Rasuli Meninggal Tapi Jasanya Sampai hari ini Kekal Abadi Pesantren Inyak Candu Masih tegak Berdiri Saya dibawa ke Pesantren Inyak Candu Saya dibawa ke Parabek Saya dibawa ke Dinia Putri Saya dibawa ke Tawalib Padang Panjang Menunjukkan kepada saya Hai Abdul Somad Sheikh Ibrahim Musa Parabek Meninggal Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli Meninggal Haji Abdul Malik Karim Amrullah Meninggal Jasadnya yang hilang Tapi namanya tetap disebut Dia tetap kekal abadi Ada pun kita yang tak punya jasa apa-apa untuk kehidupan Berlaju Sama seperti mobil Lewat Hilang Lewat Hilang Lewat Hilang Kalau hidup kita cuma lewat hilang Bagus jadi mobil Tak usah jadi orang Sudah lelaki ini muliakan Allah SWT Apakah Abdul Somad Akan dikenang orang Wallahu'alam Tapi sampai hari ini Ustaz dikenang orang Ya Karena Youtube masih ada Kalau Youtubenya hilang Ada yang tak hilang Dari hati orang Apa dia Al-Hub Al-Mar'u Ma'aman Ahab Orang akan senantiasa dengan siapa yang dicintainya Kalau orang cinta Jauh terasa dekat Kalau orang cinta Hilang Tua Sakit Mati Tapi tetap ada dalam hatinya Kalau cinta Sayyidina wa maulana Muhammad S.A.W 1443 tahun Sudah meninggalkan kita Sudah meninggalkan kita Tapi sampai hari ini Orang masih tetap menyebut namanya Tidak pernah waktu jam itu Menit detik kosong dari menyebut nama Muhammad S.A.W Tik 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 Tak pernah kosong menyebut dari Muhammad S.A.W Jepang Yang pertama kali Menyebut nama Muhammad S.A.W Jepang Karena matahari terbit dari Dari timur Bukan dari Jepang Azad dua kali Asyadu anna Muhammad Asyadu anna Muhammad Rasulullah Kada qamati salatu Kada qamati salat Qamati salat Qamati satu kali Salat Tahyiatal masjid Asyadu anna Muhammad Rasulullah Tahyiatal masjid Qabliyah subuh Asyadu anna Muhammad Qamati rasulullah Ba'diyah Taada Ba'diyah subuh Solat sunat Israq Salat dua rekaan Salat dua Qabliyah zuhur Salat zuhur Ba'diyah zuhur Qabliyah asar Salat asar Qabliyah maghrib Salat maghrib Ba'diyah maghrib Qabliyah isya Salat isya Ba'diyah isya Belum lagi mulut-mulut yang bersolawat Allahumasalli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alimuhammad Allahumasalli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alimuhammad Ustaz Somad kok bersalawat pakai Sayyidina Sayyidina artinya pemimpin kami Sayyidina bersalawat tidak pakai Sayyidina Tidak apa-apa Tak usah berkelahi antara Sayyidina dan tak Sayyidina Karena kalau antara Sayyidina dengan Sayyidina berkelahi Yang ketawa, yang tak bersalawat Ustaz tadi imamnya kalau tidak baca Bismillah jahar Memang ada mazhab yang Bismillah nyasir Mazhab Hambali Ahmad bin Hambal Bismillah nyasir Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mazhab Syafi'i Bismillahnya jahar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mazhab Maliki tak pakai Bismillah sama sekali Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maroko tempat saya kuliah Mazhabnya Maliki Bismillahnya tak ada sama sekali Langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin Mazhab yang tak ada Langsung ke ayat Ada imam maju Langsung Itu namanya mazhab Itu namanya mazhab grogi Namping groginya terlupa membaca fatihah Selama masih ada Dalam empat mazhab Paling tua Hanafi Nomor dua Maliki Nomor tiga Shafi'i Nomor empat hambali Keempat mazhab ini masih ahlu sunnah wal Jamaah Karena kita masih ada konflik di luar masjid Antara ke masjid atau tak ke masjid Nanti sesama dalam masjid Berkonflik lagi Dan setan lebih semangat di luar masjid atau dalam masjid Dalam masjid Jangan sangka kalau sudah masuk masjid Setan tak mengganggu Kalau masjid Setan tak mengganggu dalam masjid Tak ada orang berkelahi dalam masjid Buktinya perkelahian dalam masjid Berapa banyak orang Qiblatnya satu Allahnya satu Imamnya satu Tapi hati jamaahnya bercabang-cabang Masuk masjid Tengok musuh hamba di mana Disitunya Kalau gituan beresiko Disiko aja Kalau gituan beresiko Kamu sangka mereka itu bersatu Tapi hati mereka bercabang-cabang Setan Kalau sudah melihat orang sholat Setan putus asa Setan itu kalau dicari Lihatnya oranglah sholat Ini putus asa Putus asa untuk mengajak orang menyembah setan Sembahlah aku Sembahlah aku Sembahlah aku Kejik setan Tapi kalau orang sudah sholat Setan sudah putus asa Dia masuk dari pintu yang lain Pintu mana? Walakin fit tahris Menanamkan permusuhan Di antara orang-orang yang sholat Orang sholat itu mulai mencari-cari kesalahan Orang yang sholat itu mulai mencari-cari aib Orang yang sholat itu mulai hasad Maka kita berdoa Wamin syarrihasidil Ini hasad Hasad Dengki Busuk hati Setan Menggoda manusia La atiyannahu mimba'i'ini aidihim datang dari depan Wamin khalfihim datang dari belakang Wuan aimanihim datang dari kanan Wuan samailihim datang dari kiri Setan itu kerjanya serius Datang dari depan Datang dari belakang Datang dari kanan Datang dari kiri Jadi kalau ada orang tak serius Mengajak orang ke masjid Ayo kita ke masjid Sekalian Kata setan Aku aja mau masuk neraka Serius kata setan Kau mau masuk surga santai Maka perlu serius Ini masjid bisa dibangun Karena keseriusan yang luar biasa Kipasnya lengkap AC-nya lengkap Walaupun ada yang udah dipasang Dicopot lagi Kacanya Masya Allah Tawarakallah Orang dari luar menengok kita di dalam ini Macam menengok akwarium raksasa Cantik Cantik musola ini luar biasa Tinggal lagi kita jaga Karpetnya mantap Berwarna-warni Tirainya juga mantap Kipas asli Lampu Semuanya sudah lengkap Rukun-rukunnya sudah sempurna Tak lagi ada kekurangan Tinggal lagi kita istiqamah Memakmurkan musola Al-istiqamah Khairun min al-fi karamah Satu istiqamah Lebih baik daripada seribu karamah Karamah bisa terbang di atas awan Karamah bisa berjalan di atas air Karamah kebal senjata tajam Tapi kalau tidak istiqamah Berarti datangnya dari setan Kelebihan kita Dari setan adalah Karena istiqamah Karena iblis pun pernah menyembah Allah Tapi tak istiqamah Iblis pernah berada di surga Terusir dari surga Karena tidak istiqamah Maka kalau mau membedakan kita dengan setan dan iblis Ada terletak pada istiqamah Cara istiqamah Mesti berjamaah Karena sulit untuk istiqamah Kalau tidak berjamaah Setelah berjamaah Kita istiqamah Insya Allah ditutup dengan Husnul Khatimah Anak bapak berapa? Tiga Yang pertama istiqamah Nomor dua Husnul Khatimah Yang terakhir Berjamaah Setelah yang dimuliakan Allah SWT Itulah yang dapat disampaikan oleh Ustaz Abdul Suwamad Dimulai setengah enam Sekarang setengah tujuh 60 menit kita bersama Mudah-mudahan 60 menit ini Menjadi bekal kita menghadap Allah Kita berjumpa nanti di surga Jannatul Firdaus Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Rabbul Alamin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhumah Jadikanlah pertemuan kami subuh ini Pertemuan yang mendatangkan rahmat Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Perpisahan kami setelah ini Perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihat Din hufazil Qur'an wal hafizat Menjadi para penghapal Qur'an Allahumma wafiq ula ta'umurina Pemimpin-pemimpin kami yang kau titipkan amanah di ujung jari mereka Jadikan mereka orang-orang yang takut kepada engkau ya Allah Allahumma ja'al hadhal balada baladan amina Jadikan kota padang negeri yang aman damai terbuka pintu rezeki dari segala penjuru Allahumma rizqan alalan tayiban mubarakan fih Jadikan kami rezeki yang halal Seperti kami bisa membangun masjid berwakam berinfak dan bersadaqah Rabbana ta'kambal minna Terimalah amal kami Innaka antas sami'ul alim Watuba alayna terima taubat kami Innaka antas tawabur rahim Terima kasih kerana menonton!